Hai Sob, hari disini dan Sobat Bisana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Akhir-akhir ini Monstera sedang light down ya. Tiap hari banyak yang nanyain tentang Monstera, entah itu mau beli, tanya harga. Ada juga yang tanya katanya dapat dari hutan, apakah ini Monstera? Dan juga banyak sekali yang terkena penipuan, penjual, mengatakan bahwa barang yang dijual tersebut adalah Monstera, tetapi ternyata bukan Monstera, bahkan sirih gading. Nah, kali ini Fahri akan bahas perbedaan Monstera Geni atau Rapidopora Tetrasperma dengan Rapidopora Pertusa. Karena dua tanaman ini sangat mirip, sehingga sering dijadikan sebagai ajang penipuan ya. Belinya Monstera Geni, tetapi dapatnya Rapidopora Pertusa. Keduanya sangat mirip. Nah, ketika Sobat lihat sekilas, sepertinya sama ya. Nah, Fahri nanti akan jelaskan perbedaannya dan juga distribution atau penyebaran kedua tanaman ini. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, apa sih perbedaan Monstera Geni atau Rapidopora Tetrasperma dengan Rapidopora Pertusa? Nah, jenisnya sama ya, Rapidopora. Oke, Fahri bahas satu-satu dulu. Untuk Rapidopora Tetrasperma atau yang sering disebut Monstera Geni, ini berasal atau native from Peninsula Thailand and Peninsula Malaysia. Jadi dari Thailand dan juga Malaysia untuk tempat tumbuhnya native dari sana ya. Kemudian Monstera Geni atau Rapidopora Tetrasperma ini, dia termasuk keluarga Rapidopora atau genusnya Rapidopora. Nama spesiesnya adalah Tetrasperma. Rapidopora Tetrasperma. Kemudian untuk yang Rapidopora pertusa, ini native from Maldives, India, Bangladesh, Thailand. Jadi untuk Rapidopora Tetrasperma ini berasal dari Maldives, India, kemudian Thailand. Nah, jadi keduanya distribusi atau tempat tumbuhnya berbeda. Sebab sekalian perbandingan antara Rapidopora pertusa dengan Rapidopora Tetrasperma atau Monstera Geni, ya. Dari segi warna daun, warna daun untuk Rapidopora pertusa itu lebih dark atau lebih gelap ya, hijau tua. Sedangkan Monstera Geni, Rapidopora Tetrasperma itu lebih terang. Warna daun, ukuran daunnya atau saiznya, Rapidopora pertusa lebih besar 2 kali lipat dibandingkan Rapidopora Tetrasperma. Jadi ukuran daunnya sangat besar ya. Untuk daun yang form tua juga sangat besar. Berbeda jauh dengan Rapidopora Tetrasperma. Kemudian dari struktur daun atau urat daun Vins, ya. Untuk Rapidopora Tetrasperma, urat daun tidak begitu menonjol, jadi sangat halus dan mengkilap. Sedangkan Rapidopora pertusa itu urat daun lebih ke relief ya, lebih menonjol dan juga berlekuk-lekuk intinya ya. hampir mirip dengan sirigading atau epipremnum pinatum. Urat daunnya sangat jelas. Kemudian dari segi sobeknya. Untuk Rapidopora Tetrasperma, jarak sobek sisi satu dengan yang lainnya. Untuk Rapidopora Tetrasperma, jarak sobek antara satu dengan yang lainnya. Tengah dengan tepi itu jaraknya sama ya, dan agak lebar. Jadi kalau kita tarik garis seperti zigzag ya, berbeda dengan Rapidopora Pertusa. Untuk bagian ujung biasanya lebih menyempit ya, jarak sobeknya itu lebih menyempit. Jadi hampir gandeng lagi ya, seperti ini. Dan juga beberapa daun untuk Rapidopora Pertusa, itu sobeknya enggak sempurna sampai ke tepi. Jadi ada yang hanya bolong seperti ini. Nih, ada yang hanya bolong seperti ini. Namun untuk Rapidopora Tetrasperma, itu sobeknya lebih sempurna ya. Walaupun ada yang agak dempet, tetapi tetap sobek sempurna. Berbeda dengan Rapidopora Pertusa. Kemudian dari bawah daun ya, kita lihat bawah daun. Rapidopora Pertusa. Rapidopora Pertusa, warnanya lebih gelap dibandingkan Rapidopora Tetrasperma. Urat daun menonjol sangat terlihat jelas ya. Di sini ada urat-urat daun seperti pada Epipremnum Pinatum. Sedangkan untuk Rapidopora Tetrasperma, cenderung lebih mulus dan warnanya lebih terang. Dan untuk batang Rapidopora Pertusa, itu lebih besar ya. Kalau dibandingkan dengan tangkai daun, itu bisa 10 kali lipat dibandingkan tangkai daun. Sedangkan Rapidopora Tetrasperma, batangnya kecil ya. Hanya 4-5 kali lipat dibandingkan dengan tangkai daun. Dan warnanya lebih terang dibandingkan Rapidopora Pertusa. Sobat sekalian, ini perbandingan Rapidopora Tetrasperma dengan Rapidopora Pertusa yang belum sobek ya. Sobat perhatikan, warna dari Rapidopora Tetrasperma lebih terang dibandingkan Rapidopora Pertusa. Dan untuk struktur daun ya, Rapidopora Pertusa itu lebih mirip dengan Sirigading atau Epipremnum Pinatum ya. Jadi sangat berkerut-kerut, veins atau urat daun sangat tajam. Sedangkan Rapidopora Tetrasperma itu lebih mengkilap. Kemudian bentuk daun ya, untuk Rapidopora Pertusa itu lebih gendut atau lebih melebar ke samping. Sedangkan Rapidopora Tetrasperma itu lebih simetris ya. Lebih simetris dan lebih oval. Kemudian bagian belakang daun ya. Belakang daun. Sobat perhatikan, urat-urat daun atau veins pada Rapidopora Pertusa itu lebih jelas. Kalau di raba lebih terasa dibandingkan Rapidopora Tetrasperma. Lebih halus. Urat daun utama yang menonjol, tetapi urat daun lain tidak terlalu menonjol. Berbeda dengan Rapidopora Pertusa. Ini batangnya sangat besar ya. Untuk Rapidopora Pertusa, untuk daun yang belum sobek pun batangnya sudah sangat besar ya. Setara dengan jempol saya ini. Sedangkan Rapidopora Tetrasperma, batangnya sangat kecil. Hampir separuh dari Rapidopora Pertusa. Sempat sekalian, itu tadi pembahasan tentang Monstera Gini atau Rapidopora Tetrasperma dengan Rapidopora Pertusa yang sangat mirip. Namun dari segi ukuran, segi warna, dan juga penyebaran atau tempat tumbuh. Keduanya adalah spesies yang berbeda. Meskipun sama-sama dari genus Rapidopora. Oke, semoga video ini bermanfaat. Hati-hati sebelum membeli. Tanyakan kepada yang lebih ahli. Semoga tidak tertipu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!